Intro Salam olahraga Tak terasa kompetisi Liga 2 sudah memasuki paruh musim atau pekan ke-11 Duel seru tersaji di Stadion Muhammad Seringat Duel pesakitan yang mempertemukan antara kesebelasan Persibat Batang melawan PS-PS Rio Yang keduanya sedang berjuang untuk menghindari suna degratasi Nah bagaimanakah keseruan pertandingan antara kesebelasan Persibat Batang melawan PS-PS Rio tersebut? Simak terus videonya Duel pesakitan tersaji di Stadion Muhammad Seringat Batang, markas dari Persibat Batang Keduanyaan Persibat Batang menghadapi kesebelasan PS-PS Rio Setiap awal bapak pertama, jual beli serangan tersaji di Stadion Muhammad Seringat Bertindak sebagai tuan rumah, Persibat Batang terus melancarkan serangan-serangannya ke kubu kesebelasan PS-PS Rio Kempuran Persibat Batang akhirnya membuahkan hasil di menit ke-39 setelah Imam Mitoyo berhasil membobol gawang PS-PS Rio Persibat unggul 1-0 Tim tamu PS-PS Rio bukan tanpa peluang Setelah ketinggalan 1-0, PS-PS Rio berusaha meningkatkan serangannya Di babak kedua, tim tuan rumah Persibat Batang berusaha untuk menambah keunggulan Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh tim Laskar alas roban tersebut Kokohnya tembok pertahanan yang dibangun oleh PS-PS Rio sempat membuat kesulitan anak-anak tim Laskar alas roban Tim tamu pun berusaha untuk menipiskan ketinggalan dengan melakukan serangan-serangan balik cepat ke arah pertahanan Persibat Batang Malapetaka kembali menghampiri tim tamu PS-PS Rio Dari sebuah servis tendangan bebas Mohamad Solihin berhasil membuat gol cantik untuk Persibat Batang di menit ke-75 Persibat Batang 2, PS-PS Rio kosong Terima kasih telah menonton Dengan hasil 2-0 Persibat Batang kembali berhasil menambah keunggulan di menit ke-83 lewat gol Rizky Wijayanto Hasil akhir dari pertandingan tersebut berkesubuhan dengan skor 3-0 untuk tim tuan rumah Persibat Batang Dengan hasil ini maka Persibat Batang naik ke posisi 9 dengan 10 poin Sedangkan PS-PS Rio berada di posisi 11 Terima kasih telah menonton!